Intro Halo, nama gue Andre Dari bengkel MDA Garuda Motorsport Kali ini gue dapet project dari Aldirais Buat bikin body kit brio barunya dia Nah, jadi gini Om Andre Gue baru beli brio nih Ya ketahuan dong om Brio? Insya Allah baru Udah pesen sih, cuman lagi nunggu Karena warnanya agak-agak pending nih warnanya Warnanya agak-agak langka Gue ambilnya warna kuning nih soalnya Kenapa lu ambil warna kuning? Gak apa, suka aja sih warna kuningnya lucu aja Tadinya pengen warna ungu gitu Tapi gak luar Oke, jadi konsep dari brio nya Aldir ini Dia ini banyak banget maunya Pertama dia mau beda Gak mau ada body kitnya ini di pasaran Orang-orang tuh gak ada yang punya Tapi modelnya dia gak mau norak Dia gak mau riser Terus juga dia mau tampil lebih sporty Bisa dipake buat harian juga Tapi buat racing juga Pokoknya banyak banget permintaannya Dan gue coba akomodir Mudah-mudahan body kit yang gue custom buat dia ini Bisa memuaskan keinginan dia yang sangat banyak ini Ya, jadi si brio ini gue kasih nama obri project Nah dia tuh bakal banyak banget yang gue ubah gitu Termasuk komponen-komponen pentingnya om Jadi kayak contohnya body kit Body, terus interior Terus sentuhan dari lampu-lampu Terus dari kaki-kaki Apalagi terutama velok ya Velok udah pasti akan gue ganti Nah konsep yang gue pengen bangun itu adalah Bener-bener dia mau pake si Type R ya Civic Type R Cuma mau dipasang di brio Bener-bener sama banget kayak body kitnya Type R yang baru saat ini Lekukannya, body side skirtnya, bumper depannya, bumper belakangnya Semua tuh plek sama banget sama Civic Type R yang baru Konsep brio Type R Type R Bentar Brio Type R Jadi lo mau pengen brio Brio kan udah RS banget bro Kan RS Ini Type R Ini ga salah nih Ini bukan bercanda kan bukan prank nih Ini bukan serius nih Serius om Bukan hanya bodynya Tapi nanti semua concept dalamnya Pokoknya semua sektornya akan gue ubah Kita coba bentuk jadi Type R Cuma yang paling penting itu sekarang adalah body kitnya Kendala sih buat saat ini yang paling sulit adalah Mengenai kondisi kita yang saat ini lagi WFH dan Adanya pujalan pemerintah mengenai PSBB Gue buat material sih sedikit sulit ya buat nyarinya Alhamdulillah beberapa temen nih Bantuin gue untuk mendapatin Dan Material yang memang Membikin Proses pengerjaan ini Jadi sedikit lama Dari prediksi kita yang sebelumnya itu Dua minggu selesai Sekarang satu bulan lebih Baru bisa beres Sari kata Sebenarnya fungsi dari bodykitnya yang akan gue coba aplikasiin ke bryo nya itu Ya kayak fungsi dasarnya dari bodykit sih, gimana caranya aerodinamis, fungsi dasar dari bodykit itu kan memaksimalkan aerodinamis dari bentuk mobil tersebut Yang kedua juga biar tampilan mobil tersebut juga makin oke Kalau bisa kita tahu kan bryo ini banyak banget di jalanan, nah dia pengen sesuatu yang beda buat bryo nya Mudah-mudahan dengan bodykit yang coba gue tampilin ini bikin sesuatu yang berbeda dan wow banget deh Nah untuk bryo aldi ini gue akan pakaiin bodykit yang berbahan dasar itu plastik Kenapa? Karena akan lebih enteng, dural beauty lebih bagus, bentuknya, shape nya juga akan lebih tajam Walaupun akan ada kekurangan yaitu pertama pasti dari segi biaya, kenapa? Plastik akan lebih mahal dari fiber Mengingat kita harus membuat moldingnya dan pasti akan jauh lebih mahal dibanding fiber Yang moldingnya itu juga berbeda bahannya Yang mana sebenarnya sih ini lebih murah dibanding piu ya Kenapa gue bilang kayak gitu, dia tuh pasti jauh lebih mahal Karena bahan dasarnya juga udah dolar juga gak masuk akal saat ini Ya pasti pilihan terbaik saat ini adalah plastik untuk bryo kuning ini Bahan material sih kita ada tiga ya, sebenarnya sih yang paling banyak Empat, empat sebenarnya sorry Yang pertama itu kita ada yang namanya FRI, fiber reinforced plastic Banyakan itu orang-orang memakai bahan ini karena pertimbangan biaya yang paling murah Di antara semua bodikit, bahan-bahan bodikit ini FRI ini yang paling murah Yang kedua, itu ada namanya plastik Nah ini kemungkinan akan gue coba aplikasiin nih di bryo type arlo, yaitu plastik Plastik ini pasti akan lebih mahal, terkaitan kita harus bikin molding yang bikin molding itu modal yang tidak terlalu murah Dan sedikit sulit, pasti juga biayanya agak sedikit mahal ini Tapi keuntungannya adalah ketika kita memakai haria dengan fungsi yang tadi lu sebutkan Gue pengen track day, gue pengen buat bisa dipakai buat meet up ketika ada mentok atau apapun Dia akan lebih kuat dan secara shape-nya bentukan catnya terus lukukan bodi kita akan lebih rapi Dibanding fiber, bukan keliatan untuk gelombang kalau fiber Oh kalau yang fiber itu yang pertama tadi? Iya betul Kalau fiber itu kekurangannya finishingnya? Ya finishing, baterial, terus gampang pecah Kalau plastik itu lebih kuat Yang terakhir itu bukan yang terakhir, ketiga Sorry, ketiga Gue buru-burunya mau kemana sih? Kalau ketiga itu ada polyurethane Polirethane Biu Kalau nonton formula drip Itu bodi kita polirethane semua Biu Itu jauh lebih lentur dan jauh lebih enteng dibandingkan dengan plastik Yang keempat, itu yang biasa dipakai sama abang lu Itu plat Oh plat Kenapa dibikin plat? Tapi platnya juga plat gak tebal Kalau kita pakenya Berkaitan dengan fungsinya juga Kalau akbar kan dia pengen buat drifting Gimana ceritanya mobil itu kan sering Lu tahu udah kalau lagi battle Kalau gak nabrak gak asik gitu Iya betul Nah, kenapa kita pilih plat Walaupun itu secara berat itu paling berat Tapi secara fungsional Dia gampang banget tuh diketop dikit Langsung balik lagi normal Gak perlu dumpal 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 yang ribet gitu Dan gak gampang pecah juga Sebenernya sih Balik lagi Kemarin juga itu special request juga Kayak lu begini Dia minta special request Beda dari yang lain Dan gampang dibenerin Intinya sih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari customer Iya Dan gampang dibenerin karena mau dirusakin Nah itu dia Tapi lu gak kayak gitu kan Gak kayak gitu kan Gue gak tau maksudnya Kalau newbie itu sih Lebih baik gue saranin Pake fiber Kenapa? Pertama sih Pasti faktor biaya Paling murah diantara tadi Bahan-bahan yang disebutin itu Paling murah adalah fiber Kalau untuk perawatan semua sama aja Fiber juga gampang dibenerin ya Kalau memang dia retak Dia pun gampang retak Masih bisa di repair Harga juga disini Beda jauh dibanding Yang digunakan di brio kuning ini Yaitu plastik Bisa sampai dua sampai tiga kali lipat Untuk cara ngerawat Ini yang agak-agak ngeri kan Cara ngerawat bodygate itu berdasarkan si bahannya Itu berbeda apa sama? Caranya sih sebenernya semua sama Lu mau pake bodykit Atau gak pake bodykit Jangan lu tabrakin Udah paling bener itu Gampang banget ya Selama lu gak tabrakin Bodykit lu awel Gak ngaruh sama cet Cet Warna mobil misalnya Kenapa cet? Misalnya kayak bahan plastik Sama bahan plat Misalnya Emang kalo abis di cet Sama warnanya Hasilnya? Iya itu lupa Gue jelasin Lu pinter juga Lama-lama lu kok bengkel aja Enggak om Enggak kepikirannya gitu Iya Iya Ada scriptnya Ada scriptnya Oh patut Jadi kalo kita liat tuh Di mobil baru ya Biasanya bempernya warnanya belang tuh Sama warna bodinya Itu karena emang-emang Bahan plastik dan fiber itu Memiliki tingkat serapan terhadap cet Yang berbeda dengan besi Sehingga ketika tena matahari Kena cahaya matahari Bias cahaya nya itu berbeda Antara Bumper yang dari plastik Ataupun fiber Dengan Bodi Mobil yang terbuat dari plat Kayaknya kita juga Gak bisa komplain tuh Kadang-kadang kan Wah kok warna beda nih Tukar pencetnya gak bagus nih Kalo emang tukar pencetnya gak bagus Semua showroom mobil baru Warna beda semua aja Bumper sama bodi Datang aja sekarang ke showroom Gak percaya nih yang mau mohon mu datang ke showroom Lu beli Alphard tuh 2M Beda warnanya Lexus yang baru Beda semua warnanya Karena memang ya Tingkat keserapan sama cetnya berbeda-beda Betul sekali Jadi intinya cara ngerawatnya simple Jangan ditabrakin Jangan ditabrakin Itu gak akan pecah Cuci mobilnya Sama aja Gak ngaruh ya Gak ngaruh Yang penting jangan pake ini aja ya Kawat besi Iya Oke Om terakhir nih Biasanya orang mau pake bodi kit itu kenapa sih Orang mau pake bodi kit Biasanya ya Karena kalo lu tanyain sama gua Tanya aja mau diri lu sendiri Kenapa lu mau pake bodi kit Iya Hahaha Lagi ya Ya gua mau pake bodi kit Karena mau menyesuaikan konsepnya Itu dia Tadi balik lagi yang gua bilang Di awal Kita tuh pengen Pake bodi kit ini Meningkatkan penampilan mobil dari standarnya Lu tau lah Beliau ini kan Sorry ya Mobil sejuta umat nih Semua juga mobil sejuta umat gitu Cuman kita pengen ada Diferensiasi antara mobil kita dengan mobil yang lain Oh jelas Minimal ganti velg Minimal ganti velg Velgnya Velgnya ISR Nah Hahaha Pokok nih gua endorsean Kili terus Hahaha Terus nanti Ketika lu udah ganti velg Lu masih nemuin nih Ternyata dia pake velg HSR yang sama Pake brio yang sama Warna yang sama Apa yang lu lakuin Nanti velg Kalau gua mah gampang Nanti velg lagi Iya lah banyak Hahaha Bercanda 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 Oke berarti ya Ya iya sama berarti kocetnya Iya betul Untuk membuat tampilan mobil kita berbeda Ya Ya menongkrak menampilan sih Menongkrak menampilan biar kita punya identitas sendiri Orang tuh nginget Wah ini mobil Aldi ya Wah keren mobil Aldi nih Gini 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 Ya kita lihat lah temen gua tuh si Siapa Kiki bikin karma Hehehe Om Kiki anugerah Iya Ya dia tuh Apa Bikin bodikit itu kan jadi terkenal Om Kiki dengan bodikit karma nya itu Nanti kalo yang gua pilih sendiri boleh pake nama gua Boleh Kalo dia kan karma Lung lunjak Hehehe 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 Julis banget dah Hehehe Hehehe Nah kan sebentar lagi udah beres nih Jadi sekarang mobilnya mau dicuci dulu Terus kebetulan juga di MD Aldaruda ini Mereka punya detailing juga Terus Jadi mobilnya nanti mau dipoles dulu nih Karena kan ini udah cukup agak berapa Hampir sekurang-kurangnya ada 2 minggu lah Di bengkel Dan kotor kan Kenapa-kenapa kembali Ini mau dikebalikan dulu kondisinya Wah Itu liat dong Itu yang lagi gosok-gosok lah Itu Oh namanya juga lagi gosok-gosok tuh Sampai turun tangan Luar biasa Thank you thank you Gua dirasun do diri Jangan lupa ingat velok Ingat high Jangan lupa ingat Sub indo by broth3rmax